Semoga dengan adanya Khadijah Umar ini yang terjun payung dari Bukit Tinggi Somalia ke Ajang Misra Tahun 2021 ini. Halo Wak, thank you udah mampir dan selamat datang kembali di channel ini. Terima kasih sudah klik subscribe, komen, dan juga share-nya yang banyak banget. Serta nonton berulang kali video ini. By the way, terima kasih juga untuk kalian yang udah setia menjadi bagian dari Wak Wak channel ini. Dari pertama aku ngedeerikan channel ini sampai dengan hari ini. Selalu setia untuk selalu komen dan juga memberikan masukan-masukan dan berbagai kritik sarannya aku terima semuanya. Jika kalian punya kritik dan saran semuanya, kalian bisa sampaikan melalui DM Instagramnya aku dan juga melalui komentar-komentar di channel ini Wak. Silahkan kalau misalnya kalian mau nyampaikan apapun hasrat hati kalian nih ya. Silahkan kalian tulis sebanyak-banyaknya di kolom komentar di bawah agar menjadi salah satu perbaikan untuk channel ini. Terima kasih Wak. Terkadang aku tuh suka heran Wak, ketika aku ngebahas salah satu pageant yang edukasinya tinggi, viewer-nya agak sedikit menurun Wak, dan bahkan di bawah dari rata-rata. Nah, ketika aku ngebahas salah satu gosip yang bener-bener kayak menjadi bau-bau gibah gitu, barulah disini tuh kayak muncul banget viewer-viewer dan entah kenapa, mungkin Wak Wak disini suka ya ngebahas masalah-masalah gosip. Nah, karena memang traffic dari Youtube aku lebih mengarah kepada gosip-gosip, kali ini kita bakal ngebahas salah satu pageant update di mana ada beberapa poin yang pengen aku sampaikan. Dan kali ini kita menjurus sedikit kepada gibah-gibah versi syariah dan nggak terlalu vulgar... Fur... Apa sih? Dan nggak terlalu vulgar untuk memahas masalah-masalah pageant dan juga gosip-gosip di internasional. Kita lanjut ke pembahasannya. Lanjut. Oke, kabar pertama yang pengen aku sampaikan datang dari Miss Universe Dominican Republic, Andrea Martinez. Beberapa waktu lalu, Dominican Republic udah memilih seorang pemenang dan siap dikirimkan ke ajang Miss Universe di tahun 2021. Akan tetapi, sebuah cobaan datang kepada Miss Universe tahun 2021 Dominican Republic, di mana berdasarkan berita yang aku baca, Andrea Martinez telah terinfeksi dari virus COVID-19 dan wajib dirawat secara intensif untuk melakukan pemulihan terhadap keadaannya yang mungkin sedikit parah. Nah, karena memang Andrea ini harus melakukan pemulihan kesehatannya, maka first runner-up-nya bakal nge-takeover nih untuk mewakili dari Dominican Republic ke ajang Miss Universe yang diadakan di Israel bulan Desember mendatang. Sebenarnya nggak apa-apa sih kalau misalnya ada pergantian dari winnernya yang diwakili oleh satu runner-up untuk kajang internasional. Cuma ada sedikit rumor dan penekanan di mana satu runner-up-nya si Andrea ini merupakan salah satu perpaduan antara darah dari Dominican Republic dan juga Israel. Wow. Ini nih yang menjadi pembahasan konkret di antara peajang lover. Dan ada yang mengatakan bahwa apakah Dominican Republic bakal menggondol crown dikarenakan adanya darah. Dikarenakan memang wakil yang akan mewakili Dominican Republic ini punya darah Israel dan ada kepentingan politik di sana. Nggak tahu, wak. Just wait and see aja. Poin yang kedua yang pengen aku sampaikan adalah Sofia Rogan. Benar-benar kayak mengintimidasi peserta lain dan juga menjadi sorotan perhatian di antara kontestan-kontestan lain. Kayaknya memang dari setiap tahun wakil dari Indonesia menjadi sorotan. Apalagi di ajang MGI, wakil kita tuh kayak versi-versi Venezuela di MU tahun 2000-an ke atas gitu. Dan kabar yang paling mengembirakan adalah ternyata Sofia ini sekamar wak sama wakil dari Jepang. Mendengar kata Jepang nih kayak flashback-flashback gitu. Kira-kira Sofia Rogan ngeceritain nggak sih sejarah antara diplomatik Indonesia-Jepang dan punya masa lalu yang kelam? Atau mungkin mereka bakal ngebahas masalah Miss International atau segala sesuatu yang berhubungan dengan antara Jepang dan juga Indonesia? Komentar di bawah wak, pendapat kalian. By the way, selain informasi Sofia rumetnya sama si Jepang, aku mengucapkan congratulations untuk Sofia yang telah memenangkan voting untuk top 5 besar yang bakal makan malam bersama dengan Mr. Nawat dan juga Mrs. Teresa dan juga Abena Apia. Kayaknya ini menjadi sebuah ciri khas MGI banget dari tiap tahun ini ada 5 orang yang bakal dicomot dari hasil voting tertinggi untuk makan malam bersama dengan Mr. Nawat dan juga Mrs. Teresa dan juga Abena Apia. Tapi aku juga mau mengucapkan terima kasih untuk para pageant lover hayati-hayat Nusantara yang udah nge-voting begadang malam-malam dan juga memberikan yang terbaik untuk wakil kita. Tetap semangat untuk selalu voting wakil kita apalagi nanti ke depan juga bakal banyak voting-voting lainnya yang bakal menguji kesabaran dan jempol kita semua untuk selalu ngedukung wakil kita. Semangat. Selain kabar dari MGI, ternyata ada kabar terbaru yang mengatakan bahwa Putri Indonesia untuk perhelatan akhbarnya bakal diadakan di akhir bulan Desember atau di awal Januari tahun 2022. So buat kalian yang bener-bener excited banget untuk menyaksikan persiapkan diri kalian kalau misalnya terbuka untuk umum kita bakal sama-sama ke Jakarta untuk menyaksikan perhelatan akhbar Putri Indonesia yang kemungkinan tidak akan mengirimkan wakil di ajang Miss Universe tahun ini. Huh, kayak kita lanjut ke titik poin terakhir di mana ini bener-bener membungkam seluruh dunia. Kabar komplit datang dari seorang kontestan bernama Khadijah Umar yang merupakan Miss World dari Somalia pertama untuk wanita muslimah mengenakan hijab yang bakal terjun payung ke ajang Miss World tahun 2021. Tapi kalau aku lihat sekilas dari biodata dan juga Instagramnya Khadijah, dia ini kayak punya tipikal bener-bener ada konsep winnernya ya tergantung juga sih wak, tergantung moodnya si Oma Morley nanti. Tapi kalau aku lihat sekilas dari profesi si Khadijah ini adalah sebagai MUA atau makeup artist yang terdapat di Somalia gitu dan juga berprofesi sebagai model gitu. Jadi role modelnya bakalan ada untuk landasan ke Miss World gitu tinggal dipoles dari proyek sosialnya aja. Semoga dengan adanya Khadijah Umar ini yang terjun payung dari Bukit Tinggi Somalia ke ajang Miss World tahun 2021 ini. Bakal membuka dari peluang juga Indonesia untuk memilih wakil yang berhijab untuk dikirimkan ke ajang Miss World tahun 2022 dan seterusnya nanti wak. Amin. Amin. Amin.